berarti ini susulan ya untuk teman-teman bener berapa tahun zaman melakukan ini orang lebih mahal ya harganya agak lain dari yang lain bisa menghasilkan dalam satu tahun jutaan sebenarnya buat hobi kadang sih gak terlalu besar terima kasih halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobatku angkrek dimanapun anda berada semoga anda selalu diberi kesihatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadinya dan hajat anda amin nah ini ya penciptakan angkrek ceritanya saya berkunjung ke salah satu mini greenhouse yang tidak menyangka ya untuk mini greenhouse ini sudah menghasilkan tempatnya simpel dan ini mungkin bisa ditirukan ya atau bisa dicontoh lah kita langsung saja ke dalam ini beliau nya lagi santai apa lagi ngurusi angkreknya saya tidak tahu pokoknya saya datangkan ke sini tadi dapatin pulang ke sini oke kita jalan oke ya sahabat angkrek saya sudah berada di dalam mini greenhouse nya mas deko disini mas deko coba menekuni ya dia belajar dari sedikit demi sedikit yaitu menanam angkrek mulai dari pecah botol ya disini banyak di belakang itu yang sudah jatling dan jadi remaja mas yuk karena remaja ini berbanyak yang keluar ini cukup lama jatling ada remaja keluar dilihat saja tidak menyangka yuk ini ukurannya berapa mas yuk cuma 3 meter setengah kali 4 meter tidak besar tetapi sudah menghasilkan cuan yang soalnya begini ya untuk sahabat angkrek ya yang mas deko tanam ini atau yang mas deko rawat ini itu angkrek-angkrek silangan jadi tidak angkrek pada umumnya silangan spesial silangan spesial primary hybrid ada ID nya semua kita dekatkan dulu nah ini ya sahabat angkrek bagian sini yang dipakai untuk mas eko membuat mini greenhouse nya seperti sahabat angkrek lihat ya sederhana tidak membutuhkan biaya yang mahal kok ini dan ini adalah sambungan dadaan mas yuk dadaan mas yuk dadaan nih pokoknya di bagian belakang itu cuma dikasih tiang-tiang begini ya dari para londik cor terus ini dikasih belantan ini bukan mas mas ini cuma es best plastik plastik ya ini buksinya untuk para net samping nih kalau pagi agak siang terlalu terik disini oh iya disini itu daerah panas daerah dataran rendah terus nah ini cuma dikasih batako 4 sebagai tembok bagian tidak full maksudnya 4 1 2 3 3 4 kenyangkanya cuma begini haribat aku juga cuma dikasih pilar nah dan ini kok rodok unik pakai yang anu ini belum ganti mas oh belum ganti yang sudah ganti ini pakai S-base lebih simpel loh ya memanfaatkan ruangan yang ada jadi kalau sahabat anggrek apa ada lahan kosong bisa dijadikan mini green house dulu tidak usah besar-besar ini sudah berlangsung berapa tahun mas? kurang lebih 3 sampai 4 tahun sudah begitu ya lebih fokus menanam yang kecil-kecil dari botol sampai kecah botol saddling remaja tidak sampai dewasa kadang sudah sudah laku terus sistem jualnya? apa mas? pakai online online facebook ini perkiraan biaya habis berapa mas untuk green house oh green house ini perkiraan habis berapa sebenarnya tidak terlalu banyak mas karena kan kayunya juga pakai kayu-kayu sisa bangun rumah gitu kan mas ini memanfaatkan anu limbah bongkaran rumah oh gitu sisa-sisa anu bangun kapur berarti ide apa disambung untuk bangunan green house ini dulu dari mana mas ininya oh dulu kan ini sempat ada kayak kecil kecil disini oh gitu terus orang tua kan juga kayak mendukung gitu kan prospek menanam angkrek itu lakunya dilebarin oh dilebarin sedikit berarti ini susulan ya untuk teman-teman yang bangunan asli itu pakai itu apa jeninya pilar dari beton kalau yang susulan ini pilarnya pakai paralon yang dicor seperti ini simple kan ini resikonya apa jenis resiko pamannya tidak diberi paranet sampingnya oh samping ini mas karena kan kadang matahari kan sebelah utara kan sebelah selatan oh gitu kalau pas di utara itu kalau gak dikasih arahnya masih juga panas ini ya sahabat itu belum pakai itu belum pakai ini namanya plastik kan masih kena hujan nah anggirnya dicantok jawa mirim disini oh gitu oh berarti dulu belum pakai es bes plastik ini cuma dikasih tutup paralel jadi dominan digantung dulu begitu kalau untuk apa jenisnya pecah botol atau tanam masih bayi ini berapa tahun zaman melakukan ini kurang lebih satu tahun sampai dua tahun kalau yang fokus apa ini disini ya kalau dari dulunya sudah nyoba apa itu kecil-kecilan sebanyak ini tidak sebanyak ini masih sedikit lebih seneng beli beli agak besar koleksi terus dibesarkan ya dijual terus luang 3,5 x 4 meter cukup bisa bisa menghasilkan dalam satu tahun jutaan kalau ditekuni bisa memang hasilnya jutaan kalau ditekuni soalnya yang ditanam anggrek silangan silangan mahal ya harganya agak lain dari yang lain mungkin bisa diperlukan untuk sahabat anggrek cara membuat greenhouse dari mas Eko ini tidak memerlukan biaya mahal kok murah pokoknya tidak menguras kantong dan juga sampai sekarang sudah berdiri ini ada 4 tahun ya ada 4 tahun masih terlihat kokoh untuk kayu-kayunya padahal ini kayu bisa yang yang penyalahan kecil itu kan bisa tidak harus ukuran 3 minim 3,5 sampai 4 kan bisa 2 meter kali berapa kali 3 juga kan mampu untuk meletakkan rak-raan seperti ini rak-raannya kan simpel ini sebenarnya buat hobi kan tapi tidak terlalu besar tampingan bisa menghasilkan maksudnya kan gitu terus penyanggana ini tidak usah pakai bataku tidak masalah dikasihkan diberi pelat atau besi bulat itu kan bisa jelas pokoknya bisa untuk menaruh perarahannya perarahannya tidak usah repot-repot S-Base cukup awet ya S-Base-nya ini di menanggung lubangnya apa lagi S-Base-nya tidak mas itu kan agak ditinggin oh agak miring sedikit ya berarti S-Base-nya itu tinggi sebelah tapi jangan terlalu 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 miring banget bisa melorot di pagari itu sebetulnya untuk menghindari kucing agar tidak bisa naik jadi di desa itu kucing sama ayam kadang-kadang tikus mau ya tikus juga mau pokoknya dipagar seperti ini pakai kawat terus dipakai paranet simple tidak sampai puluhan juta ya tidak sampai puluhan juta seperti ini ada sisa-sisa pasang akhirnya jadi mantap tak tirukan ini model ini pasti akan coba bikin kalau punya rezeki insyaallah amin ya seperti itu mas yang lanjutnya besok ini duhur terima kasih terima kasih doanya oke sahabat tanggrek begitu saja kalau banyak kekurangannya ya syutingannya pokoknya melayu atau lain-lain saya mohon maaf agak ter terkesan 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 karena tidak dan segitu banyak keserangannya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton selamat menonton Terima kasih.